hai hai guys welcome back to my channel nah di video kali ini guys ya kita akan membahas aplikasi Selly nah aplikasi Selly guys ya yang seperti ini nah disini kita akan membahasnya apabila kita pengguna baru guys ya cara mendaftarnya dan juga cara menggunakannya guys ya nah bagi teman-teman yang belum ada aplikasi aplikasi Selly ini bisa teman-teman cari di App Store ataupun Playstore nah seperti ini guys ya Nah apabila kita sudah download langsung aja di sini kita buka guys ya aplikasi Selly nya nah apabila kita buka akan muncul tampilan awalnya seperti ini guys ya nah disini kita seringkali mengalami kesulitan guys ya untuk meng-login guys ya nah berikut ini simak baik-baik guys ya cara untuk loginnya ataupun mendaftarnya nah disini kita masukkan dulu email kita guys ya Nah disini kita masukkan email kita dulu ah ya kita masukkan dulu nah seperti ini guys ya ini adalah email saya nah yang harus teman-teman ketahui disini kan saya menggunakan huruf besar semua guys ya ini tidak ada huruf kecil ini huruf besar semua nah apabila huruf kecil kita menggunakan huruf kecil maka dia tidak terdaftar gitu guys ya kita nggak nggak bakalan bisa mendaftar gitu guys ya nah kesalahannya paling sering bagi pemula itu di bagian sini guys ya kena email kita itu menggunakan huruf kecil gitu guys ya angka kecil gitu huruf kecil nah kalau dia harus menggunakan huruf besar guys ya Oke kalau sudah langsung kita tekan lanjut nah maka dia akan muncul seperti ini guys ya ini adalah logo pendaftaran kita di sini kita tinggal masukkan nama misalnya toko kalau kita belum punya toko kita tulis aja non toko kemudian di sini kita masukkan nomor telepon dan juga paspor kita guys ya Oke apabila kita sudah memasukkan nomor telepon dan juga paspor kita guys ya nah paspor itu maksudnya paspor baru kita guys ya bukan paspor email kita tapi paspor baru untuk aplikasi Sally kita ini guys ya langsung kita buat akun saya desya langsung kita tekan buat akun Sally di sini kita tunggu proses maka akan muncul seperti ini guys ya Nah kalau seperti ini langsung aja kita tekan di bagian ini guys ya di sini kan ada pesannya yaitu you periksa email yang sudah sudah dikirimkan ke email kita ini guys ya Nah langsung aja kita keluar dari aplikasi kemudian kita pergi ke email kita guys ya ke Gmail kita nah ini guys ya apabila kita sudah mengecek email kita akan muncul seperti ini langsung aja kita tekan konfirmasi email nah ini guys ya konfirmasi email nah ini email kita sudah dikirimkan kita sudah dikonfirmasi nya guys ya langsung aja kita pergi ke aplikasi Sally lagi guys ya Nah di sini kita masukkan email kita tadi guys ya Nah sekarang kita di aplikasi Sally kita masukkan email kita yang buat dari awal tadi guys ya Nah setelah kita memasukkan baru kita tekan login nah ini kita tekan aja simpan sandi guys ya Nah maka kita sudah masuk ke dalam aplikasinya guys ya Nah kita sudah masuk ke dalam keyboardnya guys ya Nah di sini tinggal kita aktifkan di bagian Sally ini guys ya keyboard sel ini kita aktifkan kita tekan OK lalu kita tekan OK nah kemudian tinggalnya kita pilih keyboard sel ini guys ya Nah seperti ini guys ya sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasinya Nah oke ini saya memberikan contoh umumnya dulu guys ya dari cara kita mendownload kita pengguna baru langsung mendaftar guys ya Nah teman-teman tunggu aja di video berikutnya akan kita lebih bahas lebih dalam tentang aplikasi ini guys ya oke jika ada pertanyaan yang kurang jelas mungkin bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar ini guys ya dan sampai jumpa di konten berikutnya bye bye